Aduh, sebenernya nih gue lagi kayak gak mood gitu syutingnya, lagi mager gitu. Gak tau kenapa gitu, kayak lemes gitu badan gue. Tapi tadi barusan dibawain ya sama temen gue, Komeng Kratindeng. Ini minuman energy drink, supaya katanya biar gue semangat. Yaudah lah, kita minum aja gitu ya. Enak sih rasanya ya, manis ya dan juga... Oh, ini segar ya, lumayan ya. Langsung berasa ada busan energy dari dalam gitu setelah minum ini. Tapi kita gak mau bahas Kratindeng, kita mau bahas sepatu yang berkolaborasi dengan Kratindeng dong. Masa channel unboxing bahasnya Kratindeng? Gak apa-apa juga sih, cuman yang ada di unboxing gitu loh, ya ini dia. Ya itu adalah kolaborasi antara sepatu-patu bas dengan Kratindeng. Nah ini unik lagi nih, apalagi nih patu bas gak bisa diem ya. Kemarin setelah gue nge-review sepatu mereka yang patu bas basic, yang warnanya putih, harganya oke banget. Sekarang mereka ngeluarin lagi sepatu kolaborasi bersama Kratindeng. Ya kenapa Kratindeng? Nanti akan gue jelaskan ya, jadi kita akan lihat dulu dari boxnya disini. Boxnya gak seperti sepatu-patu bas yang lainnya, yaitu coklat doang. Ini dikasih grafik, ya ada desain-desainnya, warnanya juga. Dater door gitu, sesuai dengan warna botol Kratindeng yang biru-kuning-merah kayak gini. Dan juga ada hashtag ini energi gue. Dan juga ada logo Kratindengnya disini. Dan disini ada label ukuran dan juga tipe sepatunya, yaitu crosser, eye cut, dan size 41. Kratindeng X Kratindeng X Kratu Bas. Jadi disini size-nya 41 ya. Seperti biasa, karena gue pake patro bas itu turun satu size. Jadi kalau kalian mau tau rekomendasi sizingnya, ya turun satu size ya. Kalau pake patro bas. Oke, jadi disini juga ada logo Kratindeng dan juga patro bas. Dan seperti biasa di patro bas itu juga ada ini. Cara ngukur sepatu kalian ya, ukuran sepatu. Dan juga ada hashtag ini energi gue disebelah sini. Ya untuk boxnya sih menurut gue desainnya kayak, ini harusnya gak usah sih ini ya. Harusnya ya, harusnya sih menurut gue logo patro bas aja gitu. Daripada ini energi gue. Aduh, kegigit udah gue. Daripada ini energi gue. Karena disini udah ada hashtag-nya. Jadi langsung kita unboxing. Untuk boxnya mereka memakai bahan glossy kayak gini. Cuman ya ada sedikit gak rapinya. Sedikit aja. Ini lipetannya tuh kayak agak kebuka gitu. Cetakannya jadi kayak agak keliatan terkopek gitu. Ya karena terlipat-lipat gitu ya. Cuman ya overall masih solid boxnya. Langsung kita unboxing. Dan kita lihat di dalamnya ada apa. Wah, masih ada sepatu dong ya. Dan disini ada tisu paper-nya dengan logo patro bas. Jadi pattern kayak gitu, diulang-ulang. Dan juga disini ada kartu ucapan. Seperti biasa kalau collab disini ada kartu ucapan ya. Biasanya dapet sticker aja kan. Disini ada tulisan hashtag ini energi gue. Mempersembahkan kepada geng patro bas. Sepatu kolaborasi perdana kami dengan Kratindeng. Sepatu ini dilancang dengan perwakilan DNA dari Kratindeng. Yang penuh energi dan sporty. Oleh karena itu, kami memilih untuk menggabungkan unsur sepatu balap. Sebagai representasi dari DNA Kratindeng. Yang tercemin dari penggunaan velcro di bagian atas i-stay. Oke, nanti kita akan lihat ya. Apakah ada velcro-nya. Dan kami berharap melalui karya ini menjadi pengingat bahwa di tengah kehidupan yang penuh kompetisi. Layaknya olahraga balap. Dibutuhkan energi yang maksimal untuk menghadapinya. Layaknya Kratindeng. Oke, nah langsung aja kita lihat ini sepatunya. Warnanya sih, gue suka ya. Warna birunya ini, warna biru Kratindeng. Warna biru kayak channel ini lah. Thumbnail U suka pake warna biru kan. Dan ini satu sebelahnya. Gak ada tali sepatu tambahan atau aksesoris lainnya ya. Jadi langsung sepatu aja. Kita singkirkan dulu boxnya. Dan ini dia untuk sepatunya. Impresi pertama gue nanti pas buka langsung kecium bau lem ya. Jadi ada bau lem. Kalau misalkan kemarin yang basic tuh gak ada. Tapi gak tau kalau yang ini ada ya. Ya ada bau-bau yang gitu. Tapi seperti biasa, ini menurut gue lebih rapi daripada yang si Patrobas basic kemarin. Walaupun ada sedikit disini tapi masih tetap kelihatan rapi gitu. Lem-lemnya ya. Dan secara bahan, uppernya kita bisa lihat disini overall canvas. Canvasnya juga yang halus. Gak yang kasar kaku gitu. Dan dia modelnya ini high cut ya. Dan tadi nama siluetnya adalah Patrobas Closer. Ini harganya untuk kayak gini. Nanti akan gue spill di akhir video sebelum kita cobain. Jadi kita bahas dulu tadi dari uppernya. Uppernya ada ini bahan canvas. Warna biru. Dan juga disini karena bukan yang siluet basic. Jadi dia ada strap Patrobasnya. Kembali lagi nih strapnya. Dikasih leather warna kuning. Dengan ada outline warna putih. Tapi sebenarnya ini satu kesatuan bahan. Jadi warnanya aja dibedain. Jadi kayaknya ini di warnain tengahnya tuh kuning gitu. Di pinggir tetap dibedain putih. Kayaknya warna aslinya leathernya ini sintetik ya kayaknya. Jadi kayaknya warna dasar siluetnya ini tuh putih. Cuma dikasih warna kuning aja kayak gini. Dan menjadi outline ya. Di bagian lateral dan medial side seperti ini. Dan kita juga bisa melihat ada stitching-an disini-sini. Ya itu memakai benang warna kuning. Jadi kayak ada kontras outline-outline gitu. Warna kuningnya. Di bagian collar juga ada. Di bagian heel ada. Dan juga ada logo kratindengnya disini ya. Ada dua banteng berseteru. Dua gitu ya. Kalau di Indo kan bantengnya. Dan yang pastinya sepatu-patu terobas itu gak bikin sakit. Makanya dibikin padding-an kayak gini ya. Bahan mesh gitu. Belakangnya juga. Dan juga yang menjadi sih khasnya adalah ada velcro-nya ini. Makanya kenapa siluetnya namanya crosser. Jadi crosser karena ada velcro ini. Velcro leather dengan perinan kratindeng. Ya ini leathernya sintetik ya. Kita bisa lihat ada pattern-patternnya tuh kayak beda lah. Bukan pattern leather gitu. Tapi kayak ini bahannya bisa di bilang nggak. Sintetik. Oke jadi ada velcro-nya kayak gini. Dibilang untuk melindungi tali sepatunya. Jadi bagian tali sepatunya kalian ikat aja sampai atas. Setelah diikat kayak gini. Bisa dimasukin kayak gini. Atau misalnya mau di luar juga nggak apa-apa. Karena akan ketutup oleh velcro-nya juga. Jadi biar lebih secure aja gitu. Seperti ini. Dan lebih rapi juga sih ya. Jadi nggak kelihatan ada ikatan tali sepatu. Nggak ada simpulnya. Dan juga disini pakai flat laces warna biru. Untuk lace holes-nya pakai punch hole warna biru juga. Bahannya kayak aluminium juga ya. Dan juga di bagian tangnya ini. Bahannya canvas. Polos aja. Nggak ada blending apa terobas atau apa. Karena akan tertutup ya dengan logo kretending ini. Dan di bagian dalemnya ada woven nih. Wo-im-le-no. Nah kali ini bener N-nya 2. Bukan N-nya 1. Kalau gimana N-nya 1 ya. Dan bahan tangnya juga mesh di bagian lining-nya. Abis itu di depan ada bumper. Bumpernya tuh kayak ada tonggolan lagi disini. Zet gitu ya. Bumper disini. Dan juga bumper di belakang. Dan juga foxing di bagian samping. Seperti ini. Ini dikasih garis merah dan biru. Dan bahannya rubber kayak gini. Keras juga lumayan. Dan di bagian bawahnya ada translucent ya. Otsol-nya. Dia pake translucent dengan tetap ada pattern logo patrobas seperti ini. Ada gambarnya juga. Dan ada logo patrobas-nya juga. Dan disini ada keliatan gambar. Ada hashtag ini energi gue. Terus gambarnya ada 2 banteng juga. Desainnya mirip seperti yang di box ya. Ini kayak ada gambar kayak ledakan gitu. Oke. Translucen seperti ini. Untuk Otsol-nya dua-duanya. Bagian insole-nya harusnya juga pake patrofoam ya. Kita liat. Oke. Oke. Pake patrofoam tag. Dapet silika gel juga di bagian dalemnya. Patrofoam tag. Gak bisa diangkat karena sudah terlamp. Tapi ini bahannya seperti memori foam gitu berasanya. Dan tadi gue sempet tising-tising dikit soal harga. Disini harganya ada di Rp399.900. Jadi di bawah Rp500.000 ya. Untuk sepatu kolaborasi dengan kratindeng ini. Dan di bagian velcro-nya. Untuk sepatu yang sebelah kiri. Ini logonya patrobas. Kalau yang kanan logo kratindeng. Jadi dapet ya dua-duanya patrobas yang kratindeng. Tapi kalau yang di bagian heel. Dua-duanya kratindeng. Dan di bagian lateral. Medial. Ya setelahnya sama kuning. Warna biru kuning merahnya sih. Gue nyambung ya. Karena sebetulnya ini kayak warna-warna yang gue suka gitu. Kayak sepatu Sakai yang pertama kali gitu. Warna yang gini juga. Cuman ada merahnya gitu ya. Ada hijaunya. Iya ada. Gue kayak nyambur lah. Oke ada silvernya itu kalau nggak salah ya. Ya jadi seperti itu untuk sepatunya. Mengenai patrobas ini. Si patrobas crosser. Ya karena terinspirasi oleh sepatu motocross ya. Kenapa namanya crosser. Jadi kalau sepatu motocross itu juga kayak gini. Ada velcro-nya gitu. Untuk ngelindungin si pari sepatunya. Oke. Jadi kalau bisa mendapatkan sepatu ini. Sepatunya akan rilis di tanggal 26 Oktober 2024. 2024 jadi langsung aja pantengin dan sikat website patrobas. Atau nanti gue kasih link di bawah. So langsung aja kita cobain cek gimana sih looks-nya. Dan feelingnya sepatu ini pas dipakai. Oke itu dia review gue mengenai sepatu patrobas X kratindeng. Ini emang lagi nggak bisa diem banget patrobas ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga. Kayak banget sih collab-collab dan nggak bisa diem. Tapi kali ini collab-nya lagi sama brandnya dan kratindeng gitu. Kayak agak jarang sih sepatu dengan kratindeng. Tapi dia bisa membuat ceritanya kayak yaudah. Olahraga apa yang cocok dengan kratindeng ya. Ya motocross salah satunya. Bikin sepatu yang terinspirasi oleh sepatu motocross. Dan bentuklah sepatu kolaborasi ini. Jadi sekali lagi tungguin 26 Oktober kalau lo mau sikat. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau lo suka dengan video ini klik tombol like aja. Lalu subscribe juga supaya nggak ngeliat video baru. Kira-kira mau gue bahas apa lagi? Silahkan komen aja di bawah. Next video, stay healthy.